Halo guys, welcome back with me dengan saya Dimas Prasetyo Intro dulu dong Ya untuk kali ini aku akan mungkin sedikit Mereview dan memberikan tanggapanku dengan film terbaru kita Film superhero kita yaitu Gundala Negeri ini perlu patriot Superhero kalau kita sudah mulai hype ya Yang seperti kita tahu Superhero yang kita seperti yang kita tonton itu biasanya DC atau Marvel Ya itulah Tapi ternyata Indonesia juga mempunyai superhero lokal juga Seperti Gundala, ada Gundala, ada juga Sri Asi Ada juga Shibuta dari Gohanto dan lain-lain lah Dan aku juga baru tahu kalau Indonesia mempunyai superhero lokal Walaupun agak sedikit berkiblat di Marvel atau juga DC Comic Dan untuk ceritanya sendiri, Gundala ini menceritakan tentang Sancaka yang sudah agak jenuh dari keadaannya Atau bisa dibilang lingkungannya yang ada di sekitar dia Tapi apalah daya, ya hanyalah seorang satpam atau sekuriti sampai-sampai dia ditakdirkan menjadi Gundala Tapi disini aku tidak mau menjelaskan ceritanya Tapi lebih pengalamanku saat aku menonton Untuk filmnya sendiri, ini agak berbeda dari komik ya Kalau misalnya Sancaka itu dapat kekuatan dari Dewa Petir Atau apakah itu aku tidak tahu, aku sebenarnya juga tidak membaca komiknya Tapi kalau disini dia mendapatkan kekuatannya dengan hujan dan petir Hujan, maksudnya dari hujan dan ada petir gitu kan Nah, dari situ dia mendapatkan kekuatannya Experian pada saat aku menonton film ini adalah seperti serasa nonton film horror atau thriller Seperti khas Yoko Anwar gitu kan Seperti di film-filmnya ini Contohnya kemarin film dari Sebelum Iblis Menjemput Dan horrornya tuh terasa banget Walaupun ini adalah film superhero Pewarnanya sangat ya bagus sekali Kayak apa ya Horror apa nah Kayak gore tuh ada gitu Padahal itu adalah superhero gitu Pewarnaan dari Setiap karakternya dan tempat-tempatnya itu sangat enak dipandang lah Oke Yang membuat Apa ya Dari film ini yang membuatku agak Aneh aja gitu kan Cerita dari film ini agak padat Dan juga banyak pemain yang masuk Tanpa ada storyline Atau mungkin pengenalan dulu dari setiap karakternya Tapi menurutku itu wajar aja sih Karena mungkin dorasi yang ditetapkan hanya 2 jam saja Tidak mungkin memberikan ruang untuk pemain-pemain tambahan Untuk memperkenalkan diri lebih jauh lagi Ya mungkin itu sih Dan menurutku ada sedikit miss dari Dari saat Gundala dan Pengkor ini bertemu Saat Gundala dan Pengkor ini ketemu Yang jaraknya terlalu jauh langsung berhadapan Itu Maksudnya adalah Gundalanya ketemu di babak akhir Dan itu pun Menurutku ya Menurutku itu lebih baik Kenapa gak anak buah yang pengkor aja dulu dihadapkan Dan juga kenapa harus pengkornya turun tangan dulu Sedangkan dia Kayak gimana ya Kayak gitu gitu Kenapa gak anak buahnya aja dulu yang Menurutku dia baru Nanti di Apa Kayak memaksakan aja gitu Pengkornya harus turun tangan ke bawah gitu kan Mendatangkan Gundala Dan juga Sebenarnya sejajanya bagus Tapi walaupun itu ada sedikit scene Yang kurang dari penggunaan CJ Tapi tidak mengganggu dari alur filmnya itu tersebut Dan mungkin Ya makna dari film itu Mungkin Dan juga untuk koreografinya Menurutku Ini Makin lama Kok makin lamban gitu kan Untuk Koreografi Perkeliannya Mungkin ada game perkeliannya itu Paling mengesankan itu Pada saat awal Dan pertengahan Dan Di babak akhir Mungkin menurutku Ya kayak Lembuk aja gitu Kayak Apa ya Kayak Semua aktornya itu Seperti mahampal gitu Gerakannya Tapi Yang jelas Menurutku Ini adalah film yang layak Sangat Layak Untuk ditonton Mengingat Ini adalah gerbang awal Dari terbukanya Bumi Langit Seminatik Universe Yang Ada di Indonesia Dan kita Harus menjadi patriot Yang Membawa superhero lokal kita Bisa bersaing Dengan mereka Yang sudah besar Di sana Lagi pula Film Gundala ini Akan bersaing Di Toronto International Film Festival Wow Itu Film-film Sekelas Joker Akan ada di sana Wah Ya itu aja Untuk video kali ini Dan jangan lupa Like, comment Dan subscribe Ya teman-teman Jangan lupa share Dan Berilah komen Semoga aku bisa Lebih sama Tagi untuk membuat Video-video selanjutnya Dan Daaaah Sampai jumpa